Perkenalkan saya surat pembawa acara menyampaikan sesuatu acara hari ini sebagai menikmati. Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Tabalong membuat desain tapak wisata alam bagi dua objek wisata di Tabalong, yaitu desain tapak wisata alam Gowalian Tapah di Desa Garagata dan Gunung Karamo, Desa Teratau, Kejomotan Jaro. Sesuai dengan desain tapak yang dibuat, ketua objek wisata alam tersebut akan memiliki ruang publik dan ruang usaha penyedia jasa atau ruang sarana pariwisata alam. Ruang publik di objek wisata Gowalian Tapah memiliki luas 28,9 hektare, dengan ruang usaha yang terletak di atas bukit Batu Kumpai seluas 76,7 hektare. Sedangkan untuk wisata Gunung Karamo, direncanakan memiliki ruang publik seluas 82,7 hektare, dan ruang usaha seluas 153 hektare. Saat ditemui usai kegiatan konsultasi publik desain tapak wisata alam Gowalian Tapah dan Gunung Karamo, Kamis 25 Oktober tadi, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong Heriadi mengatakan, pembuatan desain tapak ini merupakan tahapan awal pengembangan kedua objek wisata tersebut. Desain tapak ini salah satu syarat untuk kita membangun secara fisik, karena di dalam desain tapak ini istilahnya ditentukan mana ruang publik, mana ruang usaha yang boleh dibuka. Nah dengan adanya ini, itu modal pertama kita. Selanjutnya kita mengharapkan tentu saja dukungan dari Pemda, dari kabupaten, dari provinsi. Sementara itu, Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Kementerian Lingkungan Hidup, Johan Utama Perbatasi, menganggap penting pengembangan wisata alam di kawasan hutan. Lantaran mampu menjadi penyumbang devisa hingga menjaga ekosistem lingkungan. Kenapa wisata alam ini digalakkan? Karena wisata alam di dalam kawasan hutan produksi sangat memungkinkan dan sangat mempunyai prospek yang baik sekali untuk penyumbang devisa. Pertama, dan juga untuk mengangkat derajat masyarakat yang ada di sekitar hutan itu sendiri, di kawasan hutan itu sendiri. Di samping itu juga menjaga kelestarian lingkungan. Lebih lanjut desain tapak ini nantinya akan disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apabila sudah disetujui, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan master plan hingga pembangunan fisik. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.